Selamat datang dalam aja pencarian bakat paling luar biasa, bukan bakat biasa. Kira-kira satu, Antika Pratama, Rolo Fitria, Bame Syabita, dan Nikita Mirzane. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk malam yang begitu luar biasa hari ini. Saya dikelilingi oleh teman-teman saya yang begitu luar biasa, Bame Syabita, dan Nikita Mirzane yang hari ini bertugas menjadi promotor. Serta saya juga didampingi Roro Fitria yang cantik, luar biasa, yang akan menjadi juri bakat-bakat yang akan ditampilkan oleh dua promotor handal kita ini. Tapi Roro tidak sendirian, dia akan ditemani lagi oleh dua angka sebesar Indonesia. Tepatnya satu diimpor dari Jepang, jadi mereka ini bisa dibilang artis yang begitu padat. Kita panggil dua juri spesial kita. Ini dia, mereka. Cik, jadok. Halo. Hai. Halo teman-temanku yang super. Halo teman-temanku. Agak berbeda ya, setelah sekian lama kami jarang nonton lagi Om Mario di TV, kok ada yang berbeda dengan cara bahasanya. Mungkin Sinchan bisa jelasin. Baik saudaraku yang buniman. Kebalik, kebalik. 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 Wah, ini kebalik. Kebalik. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ini. Oke, nampaknya panggung bukan banget biasakan panas karena persaingan antara promotor yang pasti tidak mau diam saja dikritik oleh tiga juri kita. Silahkan ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih, waktunya luar biasa sekali Anda semua. Terima kasih. Khusus untuk Pak Mario, mungkin buat penggemar-pengemar Anda yang kali ini jarang menyaksikan Anda di televisi. Apalagi ini ketemunya di panggung pencarian bakat yang unik dan luar biasa. Benar. Ada pesan gak buat anak-anak muda untuk supaya kreatif atau berani mengeluarkan apa yang dia punya? Untuk ibu-ibu dan bapak-bapakku sekalian, mungkin yang akan kita lihat di sini sebuah bakat yang sangat luar biasa. Tapi selalu ingat, untuk menontonnya di saluran televisi bukan saluran pencernaan. Super sekali Anda ya. Saya sampai menyesal bertanya. Terima kasih Pak Mario. Saya bukan Mario Tegu. Apa? Saya Mario Toge. Karena badan saya panjang, kepala saya kayak Toge. Kita arahkan fokus ke kedua promoter. Bagaimana persaingan mereka berdua hari ini, pastinya akan seru sekali. Nikita baru pertama kali ke sini, sementara Mbak Beni udah sekian kalinya. Dia punya pengalaman yang lebih di panggung ini dibanding Nikita. Apa yang membuat Nikita kira-kira bisa menang? Yang menurut Nikita bisa menang adalah orang-orang yang Nikita kirim ke sini itu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang multi-talented. Jadi kalau ngelawan Mbak Beni Doma soal kecil itu. Gitu ya. Kalau gitu saya kasih kesempatan yang pertama untuk tim Nikita dulu ya. Ya, tim pertama ini adalah Akrobat Sisingan. Oke. Berarti Nikita yakin banget ini bisa mencuri poin ya. Pastinya. Oke. Kalau begitu saya pun juga penasaran dan pastinya Anda yang di rumah juga penasaran. Seperti apa dan apa yang unik dari Akrobat Sisingaan dari tim Nikita. Ini dia. Terima kasih. 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 budaya dari yang Bapak tampilkan, koreografinya juga sangat bagus, akrobatiknya juga udah termasuk, jadi top. Komplit ya semua. Ini boleh berbangga hati untuk Nikita Mirzani telah mendatangkan mereka. Babe patut was-was, tapi nanti kesempatan untuk Anda. Emotikon yang pas untuk menggambarkan penampilan dari atraksi akrobatik sisingaan ini. 3, 2, 1. Oke. Cinta dan juga tersenyum. Mudah-mudahan ingin mendatangkan poin yang cukup tinggi nanti di akhir acara ya Pak ya. Terima kasih untuk rombongan teman-teman dari Karawang. Sebentar lagi kita akan lihat bakat apa yang akan ditampilkan oleh tim Babe Capita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di bukan bakat biasa. Dari sini segala macam antraksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton